Hi guys, selamat datang di channel aku, nama aku Nada Kana dan di video kali ini kita bakal unboxing produk yang udah aku tunggu-tunggu banget Dan akhirnya aku bikin video unboxing setelah beberapa video sebelumnya aku bikinnya review ya, karena emang aku udah punya lama dan aku jadiin konten alias aku review Dan akhirnya hari ini aku nge-unboxing gengs, jadi perdana gitu ya, perdana produknya tuh baru aku beli, baru mau aku coba Excited banget, gue sebenernya kayaknya punya terlalu tinggi ekspektasi terhadap produk ini gitu Jadi aku takut jatoh, tapi anyway langsung aja kita ke produknya, let's get it Gede banget gengs Jadi ini ukurannya kurang lebih kayak gini Oke langsung aja kita unboxing Jadi ini dia gengs, produk yang aku baru beli, ini tuh adalah air fryer dari Advan Kalian pasti udah gak asing lagi dengan merek Advan, karena dia kayak mito, dia juga mulai memproduksi produk-produk kayak rumah tangga Jadi si Advan ini juga salah satu brand yang akhirnya memulai jejaknya Yang sekarang lagi merambat ke produk-produk rumah tangga Dan kenapa aku menjatuhkan hati kepada air fryer ini Sejauh ini air fryer yang aku temuin paling rendah dayanya itu adalah si Advan ini Dia itu cuma 600 watt Dan yang lain-lain tuh rata-rata di atas 600 watt Ada yang 650, ada yang 700, bahkan ada yang sampai 1800 watt gitu Dan I believe I cannot use it in my kos-kosan So, jadi akhirnya aku milih ini Dan dia ini adalah air fryer yang menurut aku Dia gak paling murah, tapi dia masih di angka 400-an Karena yang paling murah pun harganya gak jauh-jauh dari 400 juga gitu Bahkan kayaknya gak ada yang di bawah 400 deh Ada yang lebih murah, tapi sejauh ini Yang paling murah pun wattnya tetap gede Dan sejauh ini yang aku bisa temuin dengan daya yang paling rendah Atau wattnya yang paling rendah adalah si Advan ini Jadi aku kayak, oke kita beli Oh ya BTW, aku disponsori oleh bapak aku sendiri Alhamdulillah dibeliin, jadi sekalian aku bikin unboxing Berat Tapi ini sesungguhnya gitu ya Cukup enteng gitu loh Aku hampir kayak, aduh ini beneran works gaya gitu loh Agak takut sih Tapi aku ngeliat review di store-nya Di Shopee, aku belinya Dia ini cukup oke penilaiannya Kayak penilaiannya tuh gak ada yang produknya jelek Paling kayak chatnya lama, responnya Atau gak pengiriman lama gitu Tapi kalau dari produknya jelek tuh Sejauhnya aku gak nemu di toko dia ya Di toko dia, gak nemu gitu Dan aku liat di Youtube juga Rasa-rasanya cukup bagus gitu Jadi makanya akhirnya aku yaudah deh ini aja gitu Oke lanjut kita langsung unboxing Aku dalam keadaan tidur aja gak pake ya guys Jadi ini dia dapet penyaringnya gitu Ya jadi apa ya Steinlux I guess Atau besi biasa, I don't know Terus ini dia ada gabusnya Aku takut Wow Tadah Tadah Aduh terang banget Tadah Jadi ini dia geng Jadi warnanya dia ini percampuran antara putih dan Ini apa ya Kayak rose gold gitu Jadi kayak gold tapi ke pink-pinkan gitu Kita buka Kalian Kalian Ini agak srek-srek gitu nguleng-ngilu Tadam Tadam Kita manual ya muter ini Ini kabelnya Kayaknya kabelnya Cukup pendek ya Kalau dibandingin sama kayak magic comb gitu Dia ini agak pendek Cuma segini Ya kurang lebih mungkin semeter Dia Desainnya cantik ya Cuma kayak Ada sedikit yang finishingnya tuh gak bener gitu Jadi kayak plastiknya Cutnya masih ada Tajemnya gini Ini I guess it's fine So ya udah Wow Cukup pendek Cukup pendek Cukup pendek Cukup pendek Cukup pendek Oke kita gak boleh langsung seneng dulu Karena kita harus cobain dulu Kita harus cobain dulu Apakah dia ini Works Oke Jadi kita buka dulu nih Sini di segel Ini dua ini Teng Cara bukanya gimana Tarik aja lah Aku seneng Wow Agak sedikit Ada kotor-kotor ya Di Handlenya ini Sudah sedikit kotor Kayaknya gak keliatan sih di kamera Tapi kayak The kill and the come on Ini Nariknya langsung aja Apa ditekan sih Kayaknya gak ada tekanan Kayak takut gitu nakliknya Oke Mari kita sedikit Mengeluarkan tenaga Bismillah Gimana caranya Aku masih dilem kali Gak ada yang dilem ah Iya kok gak ada Oke geng Aku usaha dulu ya Segede ini lumayan gak Segede Ya segede Magic home yang Kecil gitu Yang biasa buat anak los Terus ini ditaruh Sini gitu kan Gimana ini Ini sama karet-karetnya gak sih Aku takut deh Ada manual bukunya kali Oke Ini dia manual bukunya Oke Jadi Lantayanya nih Si karet ini Tetap dimasukin Mungkin silikon nanti panas Atau semacamnya Tapi ini kenapa gak masuk ya Apa aku harus sedikit Menggunakan Tenaga Ih Bener gak sih Gak bisa deh Apa karetnya harus aku lepas Kayaknya gak mungkin gak sih Dilepas dulu Lepas Lepas balik Gini kah Aduh Takut nih Oke Oke Tadah 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 seneng banget jadi dia bentuknya kayak gini lucu banget ya kayak dispenser terus dia apinya dari sana nih dan di bagian belakangnya dia ada apa keluar masuk udara gitu dan disini putar-putarannya alias pengaturannya disini ada panasnya dia dari delatan sampai 200 derajat celcius sama menitnya ini dia sampai maksimal 30 menit terus disini juga dia dikasih tahu di atasnya ini ada design itu katanya kalau kentang 12-17 menit di 200 derajat apa ini kacang-kacangan mungkin 200 derajat semua disuruhnya ya ini kalau mau matang kali ya kalau mau panasin doang mungkin nggak harus sampai 200 derajat oke sekarang aku mau cuci kayak dia dulu nggak bisa dicopot eh kita keluarin lagi jadi kayaknya ini nggak bisa dicambut nih jadi mungkin bisa dicuci sama ini-ininya kayaknya nggak masalah karena mesinnya kan dia ya jadi yang nggak boleh kena air kayaknya dia jadi nanti kita hanya perlu make sure kalau dia nih nggak habis dicuci nggak basah banget gitu ya I'll be back kan kan